selamat pagi, selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi menarik yaitu cara membuat web server pada menu kubuntu yaitu nanti tahapan-tahapannya termasuk seperti menginstall mysql server kemudian menginstall php myadmin nah tapi sebelum masuk ke situ nanti maka akan saya pahamkan dulu apa itu web server dan bagaimana membangun topologinya kemudian yang kedua baru kita masuk tahapan instalasi web server pada menu kubuntu pastikan komputer saudara yang pertama ini harus connect internet karena nanti kita membuat server dan untuk menginstall paket-paket aplikasinya ini komputernya harus connect dengan internet seperti itu oke ini masih pagi insyaallah saudara semua dan saya juga masih first ya dalam apa namanya pembuatan ini ya dalam kegiatan kita mau sharing ini ya gitu ya oke yang pertama saya akan jelaskan berkaitan dengan apa itu web server dan seperti apa topologi yang akan kita rancang seperti itu ya jadi seperti ini ya saudara punya komputer virtual ya disini ya ini kan komputer luar ya ini komputer virtual kita besarkan dikit ya ini kan linux ya linux ubuntu sebenarnya ini sudah pernah saya ulas di video sebelumnya linux ubuntu server nah sedangkan disini kita punya client ya nanti untuk uji coba ya ini clientnya client windows xp punya saya xp ya bebas ya atau bebas kemudian untuk komputer luarnya ini kan windows 10 nya saya ya windows 10 nah di dalam ini saya install aplikasi namanya virtualbox virtualbox nah di dalam aplikasi virtualbox ini buat 2 engine ya yang pertama linux ubuntu server yang kedua client xp ya ini ya seperti ini ya ini aplikasi virtualbox nya kemudian ini ubuntu server nya ini client nya ini sekali lagi cuma contoh client ya bukan karena xp kenapa-napa enggak karena pertama xp to enteng yang kedua hanya sebatas client ya jadi cuma untuk untuk setting IP saja bukan untuk yang lainnya nah oke ini ini seperti ini ya ini tahap awal seperti ini ini masih masih bisa dipahami ya insya Allah masih bisa kemudian nanti windows 10 nya disini windows 10 nya disini nanti ini akan connect ke smartphone akan connect ke smartphone nah nanti ini akan di dikonekkan dengan wifi pakai wifi disini pakai wifi ya pakai wifi konek pakai wifi terus metodenya nanti disini di breed ya disininya di breed sehingga nanti masuk ke dalam disini nah di breed ini nanti pakai breed ya di breed terus nanti yang disini yang pakai warna kuning mungkin ya nah disini nanti akan connect ke sini kalau yang ini nanti pakai jaringan internal jaringan internal kalau gak kelihatan tak kasih warna biru oke maksudnya seperti apa jadi gini settingannya ini settingan topologi ya nah yang ubuntu server ini kita atur posisi mati ya ubuntunya ya pastikan mati dulu jangan dihidupkan jangan buru-buru dihidupkan nah di jaringannya ini kita checklist untuk mengenablekan adapter atau ethernet nah disini kita pilih breed ya adapter terbreed nah ininya kita arahkan ke wireless kenapa ke wireless karena sumber internet kita dari wireless dari tethering hp kan ya kalau sumber internetnya misalkan dari modem ya ini di breed diarahkan ke ethernet yang ini ya nah yang dari dari speedy misalkan dari lens speedy ya nah gitu ya ini kita ambil dari breed dari wireless tethering pastikan kabel terhubung pastikan ini izinkan semua ya nah terus adapter 2 nya ini kita pilih jaringan internal ini kita beri nama saja jalur kabel lane atau bebas namanya terus sarah namanya bebas yang penting diberi nama disini ya untuk penanda nyolok sana nyolok sini gitu ya nah jaringan internal namanya kabel jalur lane ketik aja bebas kabel tersambung izinkan semua oke nah kalau sudah setting di clientnya setting topologi kabelnya ini ya nah ini jaringan ini ini di klik di bagian adapternya ini dipusikan nah ininya kita samakan jaringan internal ini kita tinggal pilih saja gak perlu ketik lagi tapi pilih otomatis keluar ya karena tadi di bubuntu servernya udah dibuat disini tinggal memanggil saja ya jangan di ketik lagi nanti khawatirnya malah salah ketikan gak konek antara ujung A dengan ujung B modeng maksudnya ya kalau yang ubuntu server ini namanya misalkan jalur kabel oke bro ya disini namanya jalur kabel oke bro tinggal dipilih oke ini fungsinya apa dari jalur kabel lane tadi ini fungsinya untuk menghubungkan jalur kabel lane A dengan jalur kabel lane B artinya ujung ujung sama ujungnya ini nyambung ujung sama ujungnya ini nyambung nah cepat jaringan internal ya tadi namanya apa jalur kabel lane nah sampai sini mudah-mudahan masih paham ya ini topologinya nah ubuntu servernya nanti disini nih yang akan kita install disini kita install paket mysql server terus yang kedua php myadmin nah ini merupakan apa namanya servernya ya disini ini ubuntu server oke ini merupakan merupakan topologinya nah ini fungsinya untuk apa tolong web server ini ya fungsinya untuk pengurusan web web-web nanti akan ditanam disini ya ya kalau saudara punya aplikasi nilai ya sistem aplikasi nilai berbasis web ya nanti sistemnya ditaruh disini webnya ditaruh disini databasenya ditaruh disini nah nanti ketika klien mengakses itu ya tersimpan disini request bisa kesini ya bisa tersimpan disana jadi terpusat di dalam apa namanya terpusat di dalam linux ubuntu server nah ini tadi berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan memahami dan membangun topologi web server ya nah sekarang yang kedua kita akan mencoba apa namanya menginstall web server pada linux ubuntu nah perlu dicermati ya ini kita menggunakan dua ethernet disini kita menggunakan dua ethernet ethernet pertama dan ethernet yang kedua atau nanti saudara akan mengenalnya ini namanya eth0 disini eth1 eth1 eth0 ini sebagai sumber internet ya sumber internet terus yang eth1nya ini sebagai apa namanya keline ya atau ke intranetnya ke intranet ke lokal atau ke lokal atau lokal nah gini ya ya lokalnya mana ya ini lokalnya ini contoh lokal ini kalau lokalnya disini dikasih hub dikasih hub katakan gak lah ke klien dua ya bisa klien dua sini atau ini mau di breed ke yang dari sini mau di breed keluar lewat line terus ini disambungkan ke lab mana gitu ya ke hub mana ya bisa ini kebetulan kliennya internal sama internal ya kalau kliennya masuk mau keluar kesini di breed terus ditembuskan ke komputer real persungguhan ya bisa seperti itu ya sekarang gak usah lama-lama kita akan coba apa namanya menginstall ya sekarang kita hidupkan Ubuntu servernya hidupkan oke kita hidupkan juga yang kedua kliennya gak apa-apa kita hidupkan sekarang kliennya kliennya oke kita fokus di Ubuntu servernya karena instalasinya ada di di lokasi server ini bukan di kliennya jadi klien nanti hanya tinggal mengakses yang kita siapkan di servernya kita masukkan usernya Ubuntu passwordnya passwordnya 12345678 nah sekarang kita masuk ke sublusu ya untuk perizinan langsung langsung lagi sekarang kita ifconfig kita pinggoogle apakah connect nah ini sudah connect ya kenapa kalau sudah connect ya karena di video-video sebelumnya kemarin kalau kalau setara cek ya sudah saya setting IP-nya kalau tempat setara belum di setting IP-nya di setting dulu etc network interface nah ini etha0-nya di setting dimasukkan etha0 di hcp karena apa namanya etha0-nya dinamis kemudian untuk etha1-nya kita menggunakan IP-nya kelas c yaitu 19268 11.1 netmask 255 2550 broadcastnya 11.255 networknya 111.0 ya nah berhentikan disininya IP-nya disini IP-nya berapa kita kasih warna apa ya ini ya 192 168 111.1 yang disini dinamis ya ini IP dinamis tapi kalau dilihat kan kelihatan sebenarnya kalau dinamis dari dari apa namanya dari HP Android itu kan 43 ya bisanya 43 titik gitu ajalah ya coba kita cek dulu coba kita if konflik dulu berapa IP-nya sorry if konflik 43 74 disini berarti 43 74 tadi 92 168 48 43 titik 74 bener kan ya ini IP-nya oke dapatnya dari sini ya berit-berit dari dari HP ini HP sekarang kita masuk ke apa namanya ke Ubuntu nya setelah setting IP terus yang kedua untuk connect internet di resolve ini konflik nah disini dimasukkan 43.1 atau bisa juga ditambahkan nameserver 888 gini juga boleh 43.1 ini IP-nya siapa IP-nya HP Android itu 431 ctrl-x jrp enter kalau sudah terus di bagian sininya ttc sysctl konflik nah ini diaktifkan ya IP IP versi 4 IP forward diaktifkan kan ada pakernya gini ya nah dihapus pakernya ctrl-x jauh enter kita sabuk sejak biar enggak bosan kalau sudah terus kita restart gini caranya if don if don et 0 terus if up et 0 habis itu terus kalau et satunya mau digituin lagi boleh if don et h1 if up et h1 sudah ya sapu lagi biar enggak pesan kalau sudah ping google nah masih connect ya gitu cara mengkonekkannya ya di video sebelumnya sudah saya bahas tuntas itu mengenai itu nah sekarang kalau sudah kita akan update paketnya apt-get update untuk update paketnya ya jadi sebelum menginstal pastikan apt-get update dulu dan pastikan connect internetnya ya ubuntu-nya connect internetnya artinya internet yang dari luar komputer luar itu harus bisa sampai nembus sampai sini komputer ubuntu ini harus connect internet harus bisa nembus sampai sini sampai checklist ini harus bisa nembus sampai sini et h1 ini connect internet oke nah kalau sudah sekarang kita akan menginstal apt-get install mysql server nah duya untuk continue yes jawab yes ya oke kita install mohon dicermati ya ini gagal apa sukses tetap saya coba nah new password for the mysql root user masukkan password untuk user root ya masukkan passwordnya 12345678 masukkan lagi passwordnya 12345678 oke nah tingkat ya passwordnya 148 nanti ya ini gak terlalu sulit ya insyaallah gak terlalu sulit oke kita tunggu ini ubuntu yang saya gunakan ini ubuntu 14.04 ya versinya oke penginstalan mysql server sudah selesai sekarang kita nginstal yang kita clear ya kita nginstal yang apt-get install sorry apt-get install php my admin oke duit untuk continue 62MB ya yes tetheringnya ini saya menggunakan kartu tree ya di daerah kami lumayan ya lumayan ya untuk downloadnya tapi kalau untuk uploadnya ya agak di bawah lumayan ya oke kalau get get ini berarti dapat ini ya oke kita pilih kita menggunakan web server yang apache ya kita pakai spasi untuk memilihnya kemudian di tab ke ok kita enter oke kita tunggu ya yes password database 1 2 3 4 5 6 7 8 oke 1 2 3 4 5 6 7 8 oke 1 2 3 4 5 6 7 8 oke oke sudah selesai nah sekarang kalau sudah selesai coba kita tes ya ke kliennya kita hidupkan disini kita setting IPnya satu segmen ya atau gini caranya kita masuk explore biar di semua windows caranya sama masuk network ini pilih properties ini ya pilih properties nah ini diisi nah ini sudah ya 1 1.2 berarti ini IPnya kan satu kelas ya ini IPnya kan gini type 9 2 168 1.2 1 kelas nah udah kita oke kita oke coba sekarang kita mengakses waduh ini gak ada browsernya ya coba pakai browser ini mau gak 192 168 111 titik 1 nah jalan ya jalan coba kita buka lagi satu lagi 192 168 111 garis miring php myadmin oke coba kita isi root pasalnya tadi berapa 12345678 go yes yes oke alhamdulillah ya ini kalau tampilan ini gak apa-apa karena memang browsernya belum di install ya masih browser lama ya alhamdulillah ya kita bisa masuk ke php myadmin kita bisa masuk ke apat senya ini ya jalan ya coba kita masuk ke sini kita clear ya php min php 5.5 mudah-mudahan video ini bermanfaat ya jadi nanti di video selanjutnya kita tinggal manage webnya kita masukkan database ini kita masukkan kita tanam di server terus bagaimana untuk mengaksesnya ya mengaksesnya dari klien oke berhasil ya sukses mudah-mudahan video ini banyak manfaatnya saya akhiri wilayi taufik walitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati